Para seniman muda dari Bangka Belitung turut andil dalam pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional 2023. Agenda yang diadakan di Galeri Nasional Jakarta, Jumat 20 Oktober 2023, merupakan satu rangkaian event dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kehadiran para seniman Bangka dan Belitung dalam event pembuka ini, merupakan pilihan tim kurator rantai bunyi residensi seniman, Nyaina Raseuki yang akrab di Sapa Ubiat. Para seniman Bangka Belitung diwakili oleh seniman-seniman muda dari berbagai kabupaten di Bangka Belitung. Seniman-seniman tersebut dari Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, dan Kabupaten Bangka Selatan. Hal serupa disampaikan pimpinan produksi Reni Destiani. Menurutnya, Babel menjadi satu dari lima provinsi yang ditunjuk kementerian melalui kurasi para kurator. Di samping provinsi lain seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Selain 15 seniman muda Bangka Belitung, pertunjukan di Jakarta juga menghadirkan maestro keruncong Stambul Fajar dari Pulau Mendanau, Kai Kamat. Beliau didampingi oleh Suharman Jabing, pemain biola kelompok keruncong Stambul Fajar Desa Suap Gual. Ini sebuah kebanggaan dan capaian kita semua, masyarakat Bangka Belitung. Bukan hanya masyarakat kesenian semata, tapi seluruh elemen masyarakatnya, ujar ketua Dewan Kesenian Belitung, Iqbal Hasaputra. Iqbal menambahkan, sudah saatnya para seniman di Bangka Belitung kompak dan berpikir lebih terbuka. Menurutnya, tidak zaman lagi terjebak dalam cara berpikir kerdil dan etnosentris jika kita bicara seni budaya di Bangka Belitung. Momentum ini pun menjadi kesempatan bagi Dewan Kesenian Belitung, mendorong lahirnya Pergub dan Perda Kesenian di Babel. Sekaligus menjadi momentum bagi Kabupaten Kota di Babel mengaktifkan Dewan Kesenian masing-masing. Terima kasih telah menonton!